Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace didaping di sekretaris dinas kawar Rizmi Sindi yang ditemui di kantornya pada selasa kemarin mengatakan pihaknya meyakini ujian nasional berbasis komputer dijamin aman dari kebocoran soal maupun kecurangan lainnya Ini karena soal yang disediakan untuk para peserta satu dengan lainnya pada komputer yang berbeda sehingga para peserta sulit untuk saling membantu Hal ini dijelaskannya berbeda dengan ujian menggunakan kertas di mana para peserta dapat dengan mudah melakukan kecurangan mencontek salah satunya Selain itu Irwan menilai dibanding menggunakan kertas, UNBK lebih mudah digelar karena tidak melibatkan banyak pihak serta tidak memakan banyak biaya Sementara mengenai kesiapan pelaksanaan, Irwan menyatakan sejauh ini persiapan yang dilakukan yang dilakukan telah baik Pia kristi kebut pun optimis UNBK tahun 2018 pada April mendatang dapat berjalan dengan lancar Terutama untuk SMA, SMK, ya kita memang 100% kesiapan kita untuk UNBK Ujian nasional berbasis komputer Ini semua yang dikandung maksud bahwa kita itu memang salah satunya untuk menghindari daripada kebocoran soal Kalau dengan UNBK ini, saya punya keyakinan tingkat kebocorannya itu agak sulit Artinya di kemungkinan akan tidak, karena antara anak yang satu dengan yang sebelahnya dia tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih